Pertanyaan yang selanjutnya Ini harus saya datangkan medis yang menjelaskan seperti apa Diambil dari darah mungkin warnanya kekuning-kuningan atau apa Berarti dia ada campur dengan darah Akan begitu atau diambil dari darah Anggap saja darah Bagaimana mengobati darah bukan untuk diminum Tapi dioleskan Maka disana saya hubungkan dengan masalah hukumnya nakjisnya darah Di dalam hati kita Imam Syafi Kalau darah plasma darah adalah darah Kalau bukan darah lain cerita Lebih mudah lagi Saya anggap yang pahit dulu Saya harus datangkan medis Kalau begini saya harusnya mendefinikan Apa itu plasma darah Kalau bukan darah Ada misalnya ya Cairan yang keluar dari bekas luka Kan ada setelah darahnya berakhir Kemudian ada cairan putih Maka itu adalah bukan darah Dan itu tidak nakjis Yang nakjis hanya darah menurut madhab Syafi Sekarang saya anggap plasma itu darah saja Yang pahit Darah menurut madhab kita Imam Syafi adalah najis Baik Darah untuk pengobatan Untuk menghilangkan keriput Menumbuhkan petal di kepala Atau Ada orang yang takut tua Biarpun tetap tua Tetap jangan khawatir Anda bakal tua Ada kan untuk mengembalikan Hilangkan keriput dan sebagainya Ada Dengan plasma darah itu Anggap saja plasma darah itu darah Kalau seandainya bukan darah Lebih ringan lagi hukumnya Saya ambil yang pahit Kalau seandainya darah Dalam madhab kita Imam Syafi Darah itu adalah najis Kalau dioleskan Tidak akan sah solat kita Cuma najis Jika digunakan untuk pengobatan Dioleskan Sah-sah saja Ya Asalkan kita bisa menjaganya Tidak sampai kemana-mana Tapi kami beri pendapat yang lainnya Seperti madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal Darah itu tidak najis Maka kalau memang Anda mendesak Demi menyenangkan suamimu Tapi ibu tetap keriput Cantikmu adalah cantik di hati Jangan khawatir Biarpun kamu kenceng Ada orang sampai Dalam hidupnya Sepanjang hidupnya Menjaga agar tidak tertawa Kenapa? Takut ada Goretan tawa Ini ada Orang pengen jaga kecantikannya Tidak senyum Tidak tertawa Karena apa? Kalau aku tertawa Terus akan turun ulang Ada goretan itu Nasib buruk itu suaminya Neliat suaminya Tidak bisa senyum Ini untuk menjaga Bagaimana agar saya tidak Tapi bukan untuk pamer ke orang Untuk menyenangkan suami Atau untuk kesehatan Untuk menghilangkan luka Atau apa Maka ambil pendapat itu Madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal Bukan sesuatu yang najis Tapi ingat tujuan Anda adalah benar Dan diduga bahwa Obat itu bisa memulihkan Atau sesuai dengan keinginan Anda Yang baik tersebut Itu adalah ringan masalah ini Apalagi di saat nanti dikatakan Plasma bukan bagian darah Maka selesai Cuma yang perlu dibenahi adalah Semua jenis Berdandannya Anda Wahai wanita yang soleh Niat Anda harus benar Kalau niat hanya Pamer di pinggir jalan Mending Anda tidak usah pakai Apa-apa Jangan pakai Anda tambah dosa nanti Tapi kalau tujuan Anda Menyenangkan suami dan sebagainya Dan memang ada buahnya Dan ada hasilnya Dan tidak Tidak memerlukan biaya yang berat Kalau suaminya bas-pasan Gara-gara dengar plasma dari buya Langsung Bapak Saya harus pakai Bapak Suntikan plasma Apa itu Apa itu Olesan Plasma darah Ini namanya nyeksa Ini perceramah saya diambil Yang tidak benar Sudahlah Cantik hatilah yang penting Kalau Anda punya riski Anda melakukan itu Baru tanya hukumnya bagaimana Dan jika memang ternyata Obat itu memang secara medis terbukti Dan tidak ada efek sampingannya Dan baik-baik saja Maka Anda boleh mengikuti Madhabnya Iman Ahmad bin Hanbal Darah itu sendiri Bukanlah sesuatu yang najis Kecuali darah had Dalam madhab Hanbali Tapi dalam madhab syafi'i Tetap najis Anda mengikuti madhab yang lain Sebab Bapaknya sendiri Taddommuh bin Najasati Berbelepotan dengan najis Hukumnya haram Tapi kalau sedang mengikuti Madhab Imam Ahmad Karena itu bukan najis Anda berbolepot Beroles najis Tidak lagi haram Selesai Ini kemudahan Kalau kita bicara Ini bukan ngurusi Anda mengambil hartanya orang lain Ini bukan Anda makan riba Ini hanya urusan Pengobatan Untuk luka-luka Dan sebagainya Selesai ya Mau pakai Ingatlah Insya Allah Cantik hati yang terpenting Wallahu aklam Bis dahulu Selesai